Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat jumpa kembali bersama Bang Mindi Channel YouTube update Leslar Update-update seputar Leslar Sampai kalian semua para sahabat Leslar Jangan lupa aktifkan untuk menopikasinya para sahabat Agar apabila Bang Mindi memberikan info terakhir Sampai Leslar maka kalianlah orang yang akan Pertama kali mendapatkan informasinya tersebut Dan bagi para sahabat untuk mengawali Perjumpaan kita pada pertemuan kali ini Kita lihat dulu kan yang pertama Nah disini ada sebuah penjelasan para sahabat Ya kita lihat dari Leslar Canduk nih Hai Leslar Lopors Kontemporer artinya kekinian Modern atau lebih tepatnya adalah Sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama Atau saat ini Jadi seni kontemporer adalah seni yang Tidak terikat oleh aturan-aturan Jaman dulu dan berkembang Sesuai jaman sekarang Ya pastinya Kekinian lah para sahabat ya Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya juga Segala macem tentang Kenapa sih Lesli di kontemporer Nah ini jawabannya para sahabat ya Kenapa Lesli masukin kontemporer Karena mungkin salah satunya Memang lagunya Lesli Ya disesuaikan dengan sekarang Itu lagi para sahabat ya Dan ada juga di komen Dari Echin Kuraisi Ini juga hibawan Buat para fans Jangan apa-apa direbutin dengan komen yang aneh-aneh Kalau tidak paham Cukup tanya sesama fans Yang lain Jangan bikin rusuk Ingat Tujuan fans adalah mendukung Gidola dalam bentuk apapun Jangan banyak protes Karena semua sudah diambil Berdasarkan keputusan juri pengamat musik Jadi Mulai sekarang cukup dukung Dan doakan saja Karena ini bukan Berdasarkan vote fans Nah denger ya para sahabat ya Aida Yunia Sari juga nih Alhamdulillah Lesli sudah masuk lagi Bismillah Lesli pemenangnya Ayo harus semangat Katanya ya Kemudian ada juga Komentar dari Lovable Disini mengatakan bahwasannya FBI ya teman-teman Tahun 2019 Lesli masuk nominasi kategori ini Lewat lagu Ada cerita Dan tahun 2021 Lewat lagu BAKP Tapi saat itu belum rezekinya Semoga bisa dapat tahun ini Biar Emmy Awards Buna bisa lengkap Di berbagai kategori Tahun 2018 Malah untuk nyanyi Solo Dangdut Ini ada 3 kategori Solo Dangdut Solo Dangdut Contemporer Dan Solo Dangdut Elektro Jadi ini bukan hal yang baru ya Masuk kategori ini Karena genre lagunya Sama-sama penyanyi Jadi setara hanya dipisah Berdasarkan genre Kemudian juga Ada juga dari Yanti-Yanti Menambahkan disini Ada apa gerangan Mak Lesler Candu Sepertinya ada kebohan Tersendiri Dua Rekono Padahal Kategori yang Una masuk nominasi Merupakan genre Yang biasa Una Lesli Nyanyikan Misal Genre Dangdut Klasik Kalau tak salah Una pernah mendapat Emmy di kategori ini Sedang yang sekarang Hanya genre yang beda Namun tetap Berhargan Dangdut Jadi kemajuan pesat Una Lesli Masuk di genre Contemporer Artinya musik Dangdut Yang kekianian ini Di masa sekarang Sesuai era Masa zamannya Maka genre musik Di setiap alirannya Semakin berkembang Bahkan dikembangkan Oleh para musisi Dan pencipta lagu Biar tidak stagnan Udah bersyukur Alhamdulillah banget Una Lesli Masuk kategori ini Dengan dua lagu lagi Jarang banget Seorang penyanyi lagunya Bisa masuk dua sekaligus Biasanya hanya satu lagu Nah Kan Intinya mah Sudahlah Kita Bukan orang yang Paham betul Tentang musik Gitu loh Para sahabat ya Dimana saja Lesli Masuk nominasi Disyukuri Dan diaminkan Kita doakan Mudah-mudahan Rezekinya dari Lesli Kejora Udah gitu aja Jangan sampai Komen aneh-aneh Apalagi Kalau komennya Dilapaknya Emmy Awards Aduh Memalukan Para sahabat ya Kenapa Lesli Gak masuk ini Itu segala macem Aduh Udah lah Ya para sahabat ya Intinya mah Yuk kita dukung Dengan sepenuh hati Dimanapun Kategori Lesli Yang ditempati Itulah Yang kita dukung Kemudian selanjutnya Dari Atala Juga nih Terima kasih Penjelasan Dan informasinya Sangat membantu Bagi yang Tahu Apa itu Tersenin kontemporer Karena selama ini Hanya terpatok Pada dangdut klasik Ketanya ya Klasik ya Mungkin Musik dangdutnya Ya Mungkin secara Secara Apa ya Secara Kita awam Ya mungkin Klasik ya Seperti itu Bentuknya Sedangkan kontemporer Yang kekinian Mungkin dari segi musiknya Juga sudah Sudah mungkin Dari alat Dari cara memainkan Mungkin sudah berbeda Ya makanya Lesli kejurah kan Sekarang masuknya Di kontemporer Karena secara Lesti klasik Ya Kontemporer juga Ya Nah untuk yang Klasik Mungkin Lesli sudah sering masuk Nah sekarang Lesli Mempunyai Kepesatan Kemajuan Ya dalam berkarir Sehingga masuknya Di kontemporer Gitu ya Para sahabat ya Kemudian selanjutnya Kita lihat Di Lsp.id Ada sebuah Nyimbawan lagi nih Bagaimana Mendapat Mimin Dengan nominasi Emi Slow guys Katanya ya Emi itu Bukan awards Abal-abal guys Jangan lupa Ada juri yang menentukan Genre yang sesuai Untuk lagu-lagu baik Dangdut Pop Dan lainnya So Kita wajib positif thinking ya Abaikan haters Pemenci atau kata-kata lawan ya Tetap positif thinking Berpikir positif guys Dukung Lesti kejirat di awards Manapun apalagi Emi Yang merupakan awards khusus Untuk musik All Genre Skala Nasional Jadi Yuk Tutup telinga Dan abaikan haters Tunggu banget ya Kita lihat disini Haters guys Jangan Abaikan haters guys Jangan lupa Ada juri yang Memang Menilai Total Genre Bismillah Tahun ini Lesti akan bawa pulang Piala Emi lagi ya Kalau ada fans lawan yang Bahas-bahas masalah nominasi Abaikan Ya betul banget ya Ada juga dari Win Azvi juga nih Emi Awards Itu penghargaan Paling bergensi di musik Sudah masuk nominasi aja Sudah Terbaik apalagi Kalau juara dan dapat Itu yang terbaik ya Biasanya Gak ada pot Semua kebijakan juri Yang sudah ditunjuk Sesuai kemampuan Yang terjamin Tinggal duduk manis Berdoa Semoga sang kejirat Bawa piala bergensi Tuh Ya para sahabat ya Aduh Ada juga nih Dari Pira Hartati Bersyukur Alhamdulillah Una Lesti bisa masuk Gak apa-apa Kalau ada yang gak masuk Mungkin belum rezekinya Una Biar berbagi rezeki Buat yang lain Karena kalau Una Lesti masuk Alhamdulillah Fansnya Lesti Lopers Lestar Lopers Itu yang pada Masya Allah Kompak Kalau dukung support Karya-karya idola Gratis Apapun bayar Tetap disapu Bersih Mau gratis Apapun bayar Tetap Disapu bersih Berjuangan Berusaha Idola raih Borong semua piala Yang ada di kategori Nah Intinya Pera sahabat ya Kita doakan Mudah-mudahan Sukses Dan yang pastinya Mudah-mudahan Lesti menang Itu ajalah Pera sahabat Amin Kemudian selanjutnya Kita lihat nih Masya Allah Ada melihatnya Para sahabat ya Masya Allah Terbarakallah Jaga terus Ibu kamu ya Mas Rian Saingnya terus Bileo Sehat-sehat Yesus Katanya Masya Allah Itu yang kerja Sama Lestar Anaknya Sus ya Betul Sahabat ya Alhamdulillah ya Iya bunda Anaknya Sus Polisi ya Kak Katanya ya Ada juga Dari Nurahmatika Juga nih Masya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Pokoknya kita doakanlah Mudah-mudahan Sukses Bahagia Selalu Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Kemudian Selanjutnya Digasku ini Digasku Ya Game Slempar Bola pingpong Leslar of Wars Lemas udah siap tayang nih Menurut kalian siapa Yang bakalan juara Digasku 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 Stay tune terus Di IG Dan channel youtube Leslar Entertainment Kita doakan Mudah-mudahan Bisa trending Ya Amin Selanjutnya Tuh Alhamdulillah ya Bukan Cinta Biasa Les Di September T-Sersatu Musik Video Bukan Cinta Biasa Kemudian Tanggal 26 6 bulan 9 T-shirt 2 Musik Video Bukan Cinta Biasa Kemudian tanggal 27 Perilisan Musik Video Bukan Cinta Biasa Kemudian di bulan Oktober BTS MP Bukan Cinta Biasa Dan Video T-Tik Bukan Cinta Biasa Tuh Gak sabar Buat nunggu Karya terbaru Bukan Cinta Biasa Bukan Cinta Biasa Bukan Cinta Biasa Seperti Sepertinya Lagu Dato Siti Yang di Recycle Lesti Seperti lagu Sang Dewi Leodra Kemudian Mi Dimerekel Lagu Titi DJ Kemudian Siapa yang bilang Kalau Kalau Recycle Kayaknya Gak perlu Teaser Langsung MP Menurutku Justru Lanjutan lagu SSH Katanya Kalau Lihat Judulnya Koper Lagunya Siti Tapi Gak Secepat Itu Bisa Ngeluarin Lagu Baru Bukannya Lesti Baru Ngeluarin Lagu Baru Tetap Perlu Karena Ini Masuk Aransemen Baru Bukan Cintaan Adibal Kata Lesti Lagu Barunya Ciptaan Dari Idol Katanya Dan Dengan Adanya Lagu Ini Bisa Selanjutnya Bawain Ciptaan Suaminya Yang Sudah Disiapkan Beberapa Lagu Kedepan Pas Diwawancar DSTP Kemudian Koper Kata Lesti Mau Koper Lagu Dari Idolanya Katanya Dan Intinya Para Sahabat Kita Tunggu Ya Soalnya Kalau Dilihat Dari Judulnya Lagu Bukan Cinta Biasa Datuk Lagunya Datuk Siti Nur Halizah Intinya Nanti Mau Koper Apapun Lagu Baru Pokoknya Kita Sukses Terus Amin Ya Robbal Alamin Pokoknya Ada Juga Yang Berkomentar Positif Tingin Aja Mungkin Judulnya Emang Sama Tapi Lagunya Beda Dukung Aja Karyanya Nggak Usah Kebanyakan Kepo Nanyin Itu Sudah Jadi Kebiasaan Dari Dulu Belum Apapun Sudah Pada Heboh Fans Itu Tugas Mendukung Dan Mengapresiasi Karya-karya Idola Dalam Bentuk Apapun Kalau Sesuai Dengan Keinginan Kita Tinggal Nikmati Kalau Tidak Skip Aja Kita Akui Peran Penting Fans Dalam Karir Idola Itu Sangat Besar Tapi Bukan Berarti Apa-apa Dibikin Ribet Sebelum Terjadi Katanya Ya Pokoknya Sukses Selalulah Ya Para Sahabat Ya Mau Apa Ya Mau Cover Ataupun Lagu Baru Lesti Pokoknya Kita Tunggu Saja Kita Ramaikan Udah Itu Intinya Para Sahabat Ya Oke Ada Juga Oh Ini Toh Yang Komar Lesti Bilang Bakalan Ada Melori Laku Cover Dari Idol Lainya Ya Pokoknya Mabas Nah Sahabat Ya Jadi Ini Yang Udah Dispill Lestlar Akan Ada Lagu Lama Yang Dinyanyikan Ulang Sama Lesti Dan Itu Lagi Kesukaan Mereka Berdua Dari Salah Satu Menyanyi Top Ya Pokoknya Kalaupun Sudah Di Up Nanti Mereka Reding Oke Tetap Stay Tune Para Sahabat Ya Mudah Nanti Ada Info Terbaru Terupdate Lagi Dari Lestlar Yang Insya Allah Langsung Abang Buat Kalian Para Sahabat Lestlar Lopers Coba Kita Cek Duga Di Sinar Putih Bilar Apakah Ada Ungah Terbaru Ternyata Belum Sama Masih Ini Ungah Pokoknya Kita Doakan Sukses Amin Amin Ya Allah Ya Rabal Alamin Selanjutnya Kita Lihat Wow Ada Vitamin Meski Blur Gak Apa Kok Asal Lihat Keluarga Semana Ketanya Itu Ya Bismillah Lancar Sukses Katanya Ya Bismillah Buat Shoot Acara TV Mungkin Buat SETP Besok Halo Aja Dulu Malu Belakangan Apapun Itu Semoga Allah 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 Amin Amin Tadi Ada Abang El Para Sahabat Geram Lihat Abang El Ini Simbol Makin Kasip Makin Ganteng Dan Kita Lihat Juga Di Unggahan Yanti Manis Juga Wow Bismillah Apapun Ini Semoga Dibit Kelancaran Katanya Masya Allah Pokoknya Kita Doakan Apapun Yang Dikerjakan Lestar Akan Dibit Kelancaran Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin